Pelaku pemukulan terhadap dua gadis di Sungai Pinyuh dengan menggunakan palu. Akhirnya ditangkap aparat kepolisian di kota Pontianak. Pelaku diamankan di salah satu rumah kos di Gangmuria, Pontianak Barat. Tidak butuh waktu lama, akhirnya pelaku bernama Ben Julius Mario, warga Sumba Barat Nusa Tenggara Timur, ditangkap di Pontianak setelah kabur selama dua hari. Usai memukul kedua korban di salah satu kooperasi di Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawa. Kapolsek Sungai Pinyuh, Kompol Sunaryo mengatakan dugaan sementara pelaku memukul korban lantaran hendak memperkosa korban. Namun korban berusaha memberontak hingga kepala korban dipukul menggunakan palu secara bertubi-tubi. Kami ketemukan di Jalan Dasar Nudin, Gangmuria, karena itu masuk wilayah Pontianak Barat, tentu kami berkoordinasi dengan wilayah kepolisian setempat. Berkoordinasi dengan Ponsep Barat, kami bersama-sama menuju ke tempat di mana tersangka Mario beristirahat. Beristirahat. Alhamdulillah ketujak ke TKB yang bersama-sama terdiri tempat. Namun dalam proses penangkapan setelah kita lakukan, dia masih berusaha untuk menghindar. Berusaha untuk tidak mengaku, bahkan sempat mengertak kita. Jadi salah saya apa, jangan salah main tangkap, segala macam. Tapi kita tetap, karena kita sudah kuat, ya sudah halat bukti kita sudah cukup. Kita tidak kentang untuk menghadapi itu. Pelaku jalani pemeriksaan intensif dan diancam hukuman di atas 5 tahun penjara, lantaran melanggar Pasal 351, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Kabupaten Mempawah, UUN Junior melaporkan. Dari Kabupaten Mempawah, UUN Junior melaporkan.